Sahabat komputer pasti sudah sering melihat atau bahkan sering menggunakan printer. Tapi yuk kita belajar lebih dalam lagi tentang seluk-bluk printer. Dan sekarang sudah hadir nih sang pakarnya ada Bapak Dori, kita langsung kenalan aja yuk. Halo Pak, apa kabarnya Pak? Nah Pak, saya dan juga sahabat komputer ingin tahu Pak, apa sih itu printer bisa tolong dijelaskan Pak? Jadi printer itu adalah alat untuk mencetak. Jadi misalnya rekan-rekan di rumah sudah memiliki dokumen elektronik dan ingin dicetak, dia bisa menggunakan printer ini. Jadi nanti printer akan mencetak dokumen yang telah dibuat tersebut. Nah itu gunanya printer. Kalau jenisnya sendiri printer itu macam-macam sebenarnya. Jadi zaman dahulu ada yang namanya printer dot matrix. Dot matrix itu yang suaranya lumayan keras, cahat, 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 cahat. Nah itu dia masih menggunakan pita sebagai media cetaknya. Kemudian ada lagi yang menggunakan tinta. Jadi tinta, jadi dia sebagai media pencetaknya. Nah kemudian yang sekarang yang sudah ada teknologi selanjutnya adalah laser. Jadi dia bukan menggunakan tinta tapi lebih menggunakan toner atau bubuk. Nah itu seperti itu tipe-tipenya. Kalau printer ini adalah printer multifungsi. Printer multifungsi laser dalam artian printer ini tidak hanya sebagai alat cetak, tapi juga sebagai alat scan juga. Jadi misalnya rekan-rekan di rumah sudah pilih dokumen, dia ingin simpan dokumen tersebut secara elektronik, bisa di scan di alat ini. Jadi sebenarnya alat ini adalah alat satu alat yang bisa melakukan berbagai macam hal. Seperti itu. Ini fungsi, dan ini termasuk yang laser printer berarti ya Pak? Betul. Betul. Terima kasih.